Halo guys, saya ini ditanya, Bu, Ibu kenapa mengkampanyekan Minggu Berkat? Kok seperti mencontoh teman-teman Muslim Jumat Berkah? Hai, jadi alasan saya kenapa kita bisa menciptakan Minggu Berkat? Yang pertama adalah karena dunia sedang berada dalam krisis global dan banyak orang susah adalah tanggung jawab kita sebagai sesama manusia untuk memperhatikan, untuk berbagi dengan yang lemah, yang lapar, yang kekurangan. Ada ungkapan yang mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memang menerima itu enak, tapi jauh lebih enak yang memberi. Kenapa? Karena yang memberi itu mengisyaratkan bahwa dia punya. Sebab logikanya saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya. Dan firman Tuhan berkata, lebih berbahagia berkat memberi dari menerima. Oke? Yang kedua, mengapa saya mengkampanyekan Minggu Berkat? Karena Yesus Kristus dalam hidupnya yang singkat, pelayanannya yang tiga tahun dan enam bulan, menaruh perhatian besar kepada orang-orang miskin dan orang-orang lapar, anak yatim dan janda-janda. Berapa banyak kali hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Setiap melihat orang lapar, orang susah, orang menderita. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga juga murah hati. Orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang murah hati. Yang ketiga, kenapa saya mengkampanyekan Minggu Berkat? Karena Alkitab mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, ia memiutangi Tuhan. Jadi dengan cara ini Tuhan akan membalas semua kebaikan. Karena Tuhan matanya, hatinya kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, dan orang-orang terlantar. Maka hati kita juga harus ada di sana. Hati kita harus berada di mana hati Tuhan berada. Dan tidak ada ayat lain di dalam Alkitab, yang Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, maka kita membuat Tuhan itu berhutang yang akan membalaskan perbuatan kita. Saya bertemu dengan seorang gembala dari gereja terbesar di dunia. Bukan saya bertemu, beliau datang dan kemudian menyampaikan khutbah. Dan gereja yang terbesar di dunia, di Korea Selatan itu, mengatakan 30% dari pendapatan gereja digunakan untuk kegiatan sosial, yaitu memberi makan orang-orang yang lapar. Jadi kebayang sedara, kalau hari Minggu semua orang Kristen di seluruh Indonesia, pada waktu keluar pergi ke gereja, masing-masing orang membawa sesuatu di tangannya. Mungkin super mie, mungkin sesuatu yang lain, mungkin roti, mungkin apa saja. Dan dalam perjalanan pergi ke gereja, kemudian memberikan kepada seseorang, mungkin untuk yang mengambil sampah, tukang beca, atau pengemis, atau orang-orang yang kurang beruntung, lakukan saja. Dan kemudian di hari lain, di hari Sabtu, barangkali teman-teman katolik akan melakukan hal yang sama pada saat hari Sabtu keluar, pergi beribadah, juga melakukan bawa sesuatu, dan memberkati orang-orang di sepanjang perjalanan pergi ke gereja. Maka akan terjadi sepanjang hari, sepanjang Minggu maksud saya, adalah hari berkat, dan Indonesia akan menjadi Indonesia berkat. Semoga, semoga, semoga ini harapan saya. Amin.